Dihabisi mantan pacar dengan kloset, Elisa Siti Mulyani gagal nikah bulan Maret dengan lelaki berinisial E. Elisa Siti Mulyani yang berusia 22 tahun, mahasiswi pandeglang yang dihabisi mantan pacar dengan kloset, ternyata memiliki rencana pernikahan dengan lelaki berinisial E. Berdasarkan informasi yang didapatkan tribunbanten.com, pernikahan Elisa Siti Mulyani dengan pria inisial E direncanakan digelar pada Maret 2023. E adalah seorang pekerja di salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Kabar itu diungkapkan oleh juru bicara keluarga Elisa Siti Mulyani, yakni Rasi Caniago kepada tribunbanten.com di kantor hukumnya pada minggu 12 Februari 2023. Ya betul mau menikah dengan E bulan depan. Ungkapnya, mereka sudah ketingkat keseriusan dan sedang ta'aruf, katanya lagi. Selain bekerja di PMK Pandeglang, E juga menurut Rasid memiliki tugas di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. Saat pergi ke kantor, E dan Elisa berangkat kerja bersama menggunakan motor Honda Beat milik Elisa. Namun Elisa pulang duluan, padahal Elisa sempat mengajak pulang bareng. Tapi E menolak, katanya nanti pulang bareng teman, jelasnya. Dia juga kaget saat mendengar kabar Elisa nyawanya dihabisi oleh mantan pacarnya. Sehingga semalaman menunggu di RSUD berkah Pandeglang, pungkasnya. Motif pembunuhan Riku Ariska gelap mata dan menghabisi nyawa Elisa Siti Mulyani karena sakit hati, korban sudah memiliki kekasih baru setelah putus darinya. Sebagaimana diwartakan tribunbanten.com sebelumnya, Riku Ariska dan Elisa Siti Mulyani pernah menjalin hubungan asmara selama 5 tahun. Hal ini disampaikan oleh Kasatera Skrim Polres Pandeglang AKP Silton Sili Tonga. Mereka ini pacaran, tapi putus. Korban punya pacar lagi sehingga tersangka sakit hati dan tidak terima. Terangnya, kronologi pembunuhan. Peristiwa tragis itu bermula pada Rabu 8 Februari 2023 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu Riku Ariska hendak pulang setelah menyentrum ikan di sungai Balapunah dan tidak sengaja bertemu dengan korban di jalan. Korban yang ketika itu mengendarai sepeda motor hendak pulang dikejar oleh pelaku. Awalnya, pelaku hendak mengajak korban ngobrol di salah satu stadion Kabupaten Pandeglang. Pelaku dan korban sempat cek cok. Kemudian pelaku yang terpancing emosi menceki korban dari belakang. Kata Kasatera Skrim Polres Pandeglang AKP Silton Sili Tonga. Setelah itu pelaku menyeret korban di jalan stadion badak Kabupaten Pandeglang menuju semak-semak. Mendapat berlakuan keji itu korban pun lemas tak berdaya. Seketika itu pelaku langsung menghabisi nyawa korban menggunakan kloset yang ada di sekitar lokasi kejadian. Pelaku yang melihat kloset di sana langsung menggunakan itu untuk memukul korban hingga meninggal dunia. Bebernya. Selanjutnya pelaku membawa handphone dan laptop milik korban. Sementara motor korban oleh pelaku dimasukkan ke semak-semak untuk menyembunyikan barang bukti. Korban mengalami luka di bagian leher karena terkena benturan kloset. Pakaian korban setengah terbuka karena berontak saat diseret pelaku. Ungkapnya.